Dari 11 puskesmas yang ada di kota Sungai Penuh, 2 puskesmas diantaranya belum terakreditasi, yakni puskesmas Pondok Tinggi dan puskesmas Pesisir Bukit. 2 puskesmas dari total 11 puskesmas yang ada di kota Sungai Penuh hingga saat ini belum terakreditasi. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Zulfi Kri mengatakan, 2 puskesmas tersebut ditargetkan terakreditasi pada tahun ini. Zulfi Kri mendegaskan untuk memperoleh akreditasi harus ada tim pendamping untuk membina puskesmas agar benar-benar memiliki dan menerapkan standar pelayanan. Itu kita mutasikan dari puskesmas lain yang tenaganya lebih kita pindahkan ke puskesmas yang akan kita akreditasi. Sehingga sampai dengan saat ini tidak ada kendala. Untuk diketahui dari total 9 puskesmas yang telah terakreditasi, satu diantaranya merupakan puskesmas yang baru diregistrasi. Fendri, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.